Berikut ini adalah tutur laki-laki dalam adat Karo ya. Dimulai dari saya, yang kemudian saya akan menikah dan memiliki istri itu di dalam bahasa Karo disebut Deharangku ya. Dimana saya memiliki orang tua yang disebut ayah atau bapak, dalam bahasa Karo disebut bapak, dan ibu dalam bahasa Karo disebut Nande ya. Dimana ketika saya memiliki saudara laki-laki, maka saudara laki-laki saya itu disebut sebagai Senina. Dan ketika saya memiliki saudara perempuan, maka saudara perempuan saya itu disebut sebagai Turang. Kemudian kalau kita runut ke atas, disana ada kakek dan nenek. Dimana kakek dalam bahasa Karo disebut Bolang dan nenek disebut Nondong atau bisa juga disebut Marganya. Contoh ya, Bolang Biring gitu ya atau Bolang Karo ataupun nenek kita buru apa, buru Karo, dia bisa dipanggil Karo juga atau dia buru Nangin bisa dipanggil Nangin juga begitu kira-kira. Dan ketika saya memiliki keluarga ayah mertua dan ibu mertua, di dalam bahasa Karo ayah mertua itu disebut Mama dan ibu mertua disebut Mami ya. Dimana disini saya menikahi anaknya, maka anaknya itu disebut dalam bahasa Karo adalah Daharangku. Dimana ketika dia memiliki saudara laki-laki ya, istri saya memiliki saudara laki-laki atau yang kita kenal dengan Ipar laki-laki, maka itu di dalam budaya Karo dikenal dengan Silih ya, disebut dengan Silih begitu. Dan ketika dia memiliki saudara perempuan, maka saudara perempuan istri saya itu disebut Turangku ya. Disini juga kita bisa melihat ada Rakut Sitelu ya, ada anak beru, ada Sembuya dan ada Kalimubu. Dimana anak beru itu adalah keturunan saudara perempuan dari saya, begitu, dan saudara laki-laki saya. Begitu juga dengan keturunan perempuan dari ayah mertua saya, begitu, tapi yang perempuan begitu ya, kira-kira. Jadi bisa paman ataupun bibi, begitu. Sembuya itu adalah turunan laki-laki dari saya, ataupun anak laki-laki dari saudara laki-laki saya, begitu, itu masih dalam rumpun Sembuya. Ataupun ibu kami itu bersaudara ya, kakak adik begitu, dan dia merupakan anak laki-laki, maka itu bagian dari Sembuya saya. Ataupun dia merupakan keturunan perempuan dari anak laki-laki saudara ibu saya. Ya, kira-kira mudah-mudahan paham, kira-kira begitu. Sedangkan Kalimubu itu adalah keturunan laki-laki dari ayah mertua saya, ataupun keturunan laki-laki dari saudara laki-laki ibu saya, keturunan ibu saya. Kira-kira begitu, di dalam skema ini mungkin teman-teman bisa melihatnya juga, begitu ya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semua orang karun, dimanapun berada, dan mari maju terus orang karun. Terima kasih.